5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar di tema 1 diriku Subtema 4 aku istimewa pembelajaran yang pertama Mari kita belajar dengan penuh semangat Setiap orang itu diciptakan secara istimewa Setiap orang pasti memiliki kelebihan masing-masing Dan setiap orang juga pasti memiliki kekurangan adik-adik Kita harus belajar menghargai kelebihan orang lain Mungkin orang lain mempunyai kelebihan yang tidak kita miliki Maka kita harus menghargai mereka Kita juga harus memahami kekurangan orang lain Kelebihan dan kekurangan adalah karunia dari Tuhan Makanya kita harus menghargai Mensyukuri perbedaan Lihatlah gambar Udin dan teman-temannya adik-adik Apakah mereka semua sama? Tidak, mereka itu berbeda Mereka berbeda secara fisik Ada yang tubuh warna kulitnya nih Hitam, ada yang putih, ada yang coklat, dan lain sebagainya Mereka juga memiliki sifat yang berbeda juga Mereka juga berbeda budaya Bisa kalian amati mereka memakai pakaian Sesuai dengan budaya mereka masing-masing Ada banyak perbedaan lainnya Tetapi mereka tetap berteman Setiap orang itu diciptakan secara istimewa Setiap perbedaan yang ada itu adalah rahmat dari Tuhan Nah adik-adik pasti kalian berbeda dengan teman-teman kalian Dari fisiknya Fisik itu bisa dari bentuk hidungnya Mulutnya Panjang pendek rambutnya Warna kulitnya pasti berbeda-beda Lalu kita juga memiliki sifat yang berbeda juga Tapi adik-adik Walaupun kita berbeda Kita tetap harus berteman Dan saling menghargai Kita harus mensyukuri Apa yang menjadi perbedaan tersebut Karena itu semua berasal dari rahmat Tuhan Hal berbeda Hal berbeda dapat saling melengkapi Huruf-huruf juga berbeda Jika dirangkai akan memiliki arti Nah adik-adik Kemarin kita sudah belajar mengenal huruf Ya dari huruf vokal dan huruf konsonan Huruf sendiri jumlahnya ada 26 Nah disini Kak Citra punya huruf-huruf yang dirangkai menjadi sebuah kata Kata yang pertama disini adalah kata beda Nah ayo coba tirukan dengan Kak Citra Baca Beda Lalu yang kedua fisik Yang ketiga sifat Yang keempat budaya Yang kelima istimewa Nah coba adik-adik baca sekali lagi Beda Fisik Sifat Budaya Istimewa Dapatkah kamu menemukan huruf A, I, U, dan E Nah disini apakah kalian bisa menemukan Nah kalau kalian menemukan huruf A, I, U, dan E Kita akan lingkari bersama Dari kata yang pertama adalah beda Kamu menemukan huruf apa disitu Ya ada huruf E dan huruf A Ya ini adalah huruf vokal Berikutnya ada kata fisik Kalian menemukan huruf vokal apa ya di kata fisik ini Ya ada huruf I dan huruf I lagi Lalu pada kata sifat Kalian menemukan huruf vokal apa ya Ya ada huruf I dan A Lalu pada kata budaya Huruf vokal apa yang kalian temukan Ya ada U, A, dan A Dari kata istimewa Huruf vokal apa yang kalian temukan Ya ada yang pertama huruf I Lalu ada I lagi kak Setelah itu huruf vokal apa E dan A Nah itu tadi cara kita menemukan huruf vokal di sebuah kata Keberagaman dalam keluarga Amati nih foto keluarga Udin Ya Udin memiliki ayah, ibu, dan kakak Apa persamaan mereka ya Apakah mereka memiliki persamaan Ya warna kulit mereka hampir sama ya adik-adik ya Apakah mereka memiliki perbedaan Ya dari jenis kelaminnya mereka memiliki perbedaan Lalu dari panjang pendek rambutnya juga memiliki perbedaan Usia juga berbeda Rambut Udin lurus Rambut kakak juga lurus Udin memakai kacamata Kakak tidak memakai kacamata Udin suka bermain bola Sedangkan kakaknya suka bermain boneka Ini adalah keberagaman dalam keluarga Udin Tentu dalam keluarga kalian juga ada keberagaman yang lainnya Setiap orang itu berbeda Meskipun berasal dari satu keluarga Jadi satu keluarga Udin saja ada perbedaan nih adik-adik Temukan ciri khas anggota keluargamu masing-masing Nah adik-adik coba kalian bisa sebutkan Bagaimana ciri-ciri dari ayah kalian Ibu kalian, kakak, atau adik kalian Ibu Udin mempunyai kelebihan Ibu pandai membuat boneka Bahan boneka dari kulit jagung adik-adik Boneka dibuat menjadi hiasan pensil Ikuti cara membuatnya Nah kita akan membuat boneka dari kulit jagung Mintalah bantuan orang dewasa Boleh ayah, boleh ibu kalian masing-masing Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat boneka dari kulit jagung Yang pertama pastinya ada kulit jagung yang sudah kering adik-adik Lalu gunting, lem, dan spidol Langkah pertama yang bisa kalian lakukan bersama orang tua nih Bentuk kulit jagung menjadi bulat untuk kepalanya Lalu gunting kulit jagung yang lain Itu menyerupai baju Rekatkan bagian kepala dan baju Lalu pasang pada pensil kalian Pasang rambut dari rambut jagung Nah jagung itu kan biasanya ada rambut-rambutnya begitu Itu bisa untuk rambut dari bonekanya Lalu gambar wajah memakai sepidol Jadi nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik Kalian bisa praktekkan bersama dengan orang tua kalian Dan pasang di pensil kalian Sehingga pensil kalian menjadi bagus Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 1 Subtema 4 Pembelajaran 1 Ingat ya adik-adik kalian semua diciptakan istimewa Walaupun kalian berbeda-beda Maka hargailah teman-teman kalian Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi